Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel api weekends 2023 spot yang selalu membahas mengenai trading spot indodak dan mengupas koin-koin dan token-token yang ada di indodak oke teman-teman kali ini pembahasan kita yaitu mengenai token polino v2 token ini merupakan salah satu koin naga ya atau token naga yang berpotensi akan big pump menuju ke Rp1 dan ini masih menunggu momen saja saatnya akan tiba bahwasannya polino akan benar-benar menjadi kenyataan menuju ke Rp1 alasannya kenapa nanti kita cek di CMC coin market cap ya analisa fundamentalnya agar kita benar-benar yakin bahwa Rp1 yang akan ditempu oleh polino itu akan menjadi kenyataan pada tahun 2023 ini mudah-mudahan cepat terlaksana atau tereksekusi untuk menuju ke Rp1 posisi polino teman-teman fluktuasinya di saat sekarang mengalami koreksi kemarin sempat di harga low ya pihak USDT itu 0.732 di bursa indodak ya tetapi sedikit juga bagi trader atau investor yang berminat untuk serok apalagi pemain baru mungkin mereka khawatir dia akan terlalu semakin crash tetapi para army fall in V2 tentunya memanfaatkan situasi dan kondisi di saat dia crash 0 nya ada 7 32 mungkin mereka akan menambah muatan ya dan kini ternyata langsung di Capri dari 0.732 sekarang posisi 0 736 tetapi masih stagnan kendal doji di 0.736 bursa indodak ya via USDT volino ini teman-teman puluktuaksi memang belum pernah big pump pasca dia listing di indodak pernah juga pump tapi tidak begitu kebang tinggi tapi lumayan juga cuannya dan ini harganya kalau dirupiakan posisi sekarang 0 nya 3 seperti bitget tetapi polino sudah biasa main di 0.2 nah itu itu yang harus diketahui ya dia sudah biasa main di 0.2 artinya kalau dia menempuh atau menembus new ATH di 0.2 ya tinggal 2 kali rally lagi untuk menuju Rp1 sangat mungkin sekali dan sangat mudah bagi polino sedangkan sekarang market sudah 9% plus jadi untuk para trader baik yang bermain scalping maupun holders bermain di holding jangka panjang ya manfaatkan market fluktuasi di saat dia koreksi dan kemudian di recapri disitulah untuk selah kita mendapatkan profit bagi pemain scalping atau scalper ya nah ini teman-teman coba kita lihat di bursa CMC di coin market cap ya fundamentalnya untuk acuan kita bahwasannya kita meyakini next time akan menuju ke Rp1 volino ya dan semoga kita akan menjadi army yang setia untuk menuju ke Rp1 semoga saja ini terlalu dari indodac kita masuk ke CMC nah ini posisi kita sudah masuk di coin market cap ya token ini peringkat 608 di coin market cap jadi bukan ribuan peringkat dia ya sudah bergeser ke 608 artinya semakin tinggi ya untuk harganya di posisi Rp0,0511 posisi sekarang rendah 0,3 0-nya 3 4912 dan tingginya 0-nya 5 5-5 15 nah polino ini sejajar sama bidget price posisi harga dan historical data dan harganya fluktuasinya itu sama juga seperti bidget bahwa bidget juga pernah menembus ke 0-2 tetapi sebentar hanya sebentar sedangkan polino sudah sering main di 0-2 bahkan dia fluktuasi di 0-2 itu sudah biasa jadi bukan hal yang tabu untuk menuju ke 0-2 untuk kill 1-0 posisi sekarang nah tetapi untuk menuju ke Rp1 apakah bidget price atau ke polino itu masih kita wait and see kita belum tahu siapa yang akan duluan ya karena di antara Pepe, Siba Inu Baby Doge polino dan bidget price siapa yang akan menuju ke Rp1 kita belum tahu tetapi di antara toket-tokenaga ini ya dalam waktu dekat akan menuju ke Rp1 maka jadilah kita army yang setia yang memegang toket-tokenaga nah ini teman-teman kalau kita lihat dari kapitalisasi pasar itu 279 triliun posisi polino ya kapitalisasi pasarnya 279,8 eh 279,8 miliar maaf salah tadi ya sedangkan kapitalisasi pasaran tradilusi 352 miliar 392 miliar polino transaksi per 24 jam 283 miliar luar biasa ya transaksinya 293 miliar dan tidak menurut kemungkinan next time akan triliunan transaksinya kalau Pepe itu udah beda kalau Pepe dia sama kayak Siba Inu udah main di triliunan kayak Doge ya kalau Baby Doge masih ratusan miliar masih di bawah si Polino transaksinya per hari sedangkan total pasokan itu 69 triliun token pasokannya hanya sedikit sekali hanya 69 triliun token sedangkan sirkulasi supply sudah 54,7 triliun 79 miliar 79 persen ya sirkulasinya artinya masih di angka kurang lebih di 21 persen ini fluktuasi harga teman-teman dia sudah certik nah ini fluktuasi harganya ya grafik menunjukkan dia sudah beralih posisi uptrend ya dari posisi downtrend dalam beberapa hari yang lalu dan kini market sudah menuju ke uptrend walaupun belum signifikan pump ya yang jelas dia sudah menuju ke grafik hijau dari posisi grafik merah tapi fluktuasi masih sangat spekulasi ya grafik belum kondusif masih naik turun yang sangat signifikan nah ini historical data atau data history yang ada di CMC satu tahun yang lalu harga dia 0,0136 136 sekarang 0,005107 nah ini kalau kita lihat dari historical data dia bermain di 0,3 pernah crash paling rendah dia tidak jauh-jauh paling 0,49 0,0049 jadi tidak pernah dikasih harga 0,0010 harapannya kalau bisa 0,3 kepala 1 tapi tidak dikasih nah ini posisi fluktuasi harga bermain di 0,3 selama bulan Juni walaupun dia naik-naik juga tidak begitu kencang tapi lumayan kalau untuk scalping ini ya di bulan Mei bahkan dia stagnan bermain di 0,2 0,03 0,0131 0,0293 0,012 jadi dia fluktuasinya untuk bermain 0,2 itu sudah biasa bagi Polino bahkan di bulan 5 Mei 2 bulan yang lalu itu harga dia 0,014 sekarang 0,005105 makanya di saat sekarang ini momentum untuk menambah muatan bagi yang meyakini projek Polino tapi yang tidak meyakini tetap disclaimer on your lakukan riset terlebih dahulu kalau ingin memperdagangkan untuk menyimpan koin Polino baik riset secara fundamental maupun secara analisa teknikal kalau teman-teman yakin barulah beli dan hold crash bagi aset ada yang di hold dan juga ada yang di scalping nah ini polisiasinya jadi kalau main di 0,2 itu bulan 5 bulan 4 dia main di 0,2 bahkan dia di bulan 5 sama bulan 6 barulah dia mengalami crash di 0,3 dan itulah saya bilang momentum kalau kita meyakini untuk menambah muatan jadi kalau untuk 0,2 hal yang sudah biasa bahkan PR nya untuk menuju 0,1 atau RP1 nah itu target awal Polino ya target army itu RP1 jadi kalau posisi sekarang 0,05 kalau kita beli 1 juta kalau di RP1 itu hampir 1 miliar kita dapat duit semoga saja ya kita tabung uang 1 juta hold crash ya kalau dia RP1 bisa menembus hampir 700 jutaan hampir 1 miliar ya semoga saja akan dalam waktu dekat ya nah dia 0,3 itu pernah di Oktober kill ya itu bagus kalau uang mudingin teman-teman di hold posisi sekarang ya kita simpan ya karena dia ke main ke 0,2 itu sangat mungkin sekali itu Polino nah kalau bid get price itu berapa ya sekarang 0 nya saya sudah belum lihat bid get bid get 0,3 juga tetapi kepalanya belum tahu nanti kita lihat nah bid get price lebih murah lagi 0,3 3,4 8,3 sedangkan Polino tidak pernah dikasih dengan harga crash seperti ini tidak pernah dikasih 0,3 3,4 8,5 itu kalau bid get ya harga terendah dia berapa Polino kalau di kepala 3 mungkin tambah muatan lumayan agak skala sniper tapi tidak dikasih bid get price pernah juga 0,2 tapi tidak lama hanya sebentar kalau Polino dia permanen 0,2 nya bid get price harga rendahnya tetap di 3,4 3,5 itulah kepala 3 masih ya yang kita nanti kepala 1 0,3 kepala 1 kalau dikasih tidak dikasih ya sudah artinya hanya di kepala 3 sudah itu langsung bisa recap dan ini menuju ke RP1 juga nah untuk menuju ke RP1 antara bid get dengan Polino siapa yang belum tahu tetap di disclaimer on dior semoga keduanya akan dior dalam waktu dekat ya sampai sini mengetikasinya dan yang lupa saya like share serta komentar terima kasih dan saya akhir dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh